Emang deman aja, katanya Mas Warto kan emang hobi menembak Dan katanya kalau begitu menembak itu menemukan kedamaian Gimana, gimana? Bisa dijelaskan itu punya dor, dar, itu kaget gitu loh Enggak juga, kalau senapan angin itu biasanya saya buat ajang kumpul-kumpul dengan temen yang satu hobi Kita ke tempat mana gitu, cuman kumpul-kumpul luang nembak, mau enggak gitu Cuman bercanda-bercanda Nah kalau untuk senjata api saya biasa latihan di Kodam Jaya gitu loh Itu buat menyenangkan stres dan fokus, beda lagi Beda lagi, jadi yang mana yang menimbulkan kedamaian, yang mana yang latihan senjata api atau yang? Semuanya sih Dua-duanya? Kalau senjata api itu melatih fokus untuk menembak sasaran Kalau ini, kalau senapan angin itu udah ada tele, jadi ya cek-cek aja Semuanya membuat refreshing dan menyenangkan aja Nah lanjut, Fitna atau Fakta? Banyak orang yang sampai sekarang berpikir bahwa Mas Warto itu poligami Padahal sekarang itu Mas Warto istrinya cuma satu Fitnah atau fakta? Fitnah Hah? Jadi masih poligami? Karena sudah divorce kurang lebih 11 tahun yang lalu Jadi sekarang cuma satu Ada niat poligami lagi? Kamu kayaknya ngajak aja Gak lah Gak lah Gak lah Gak ada niat Kalau misalnya salah satu dari anaknya Mas Warto nih Ada yang mau begitu poligami Nasihatnya buat mereka apa? Nasihatnya buat? Buat mereka itu kalau poligami itu dalam keluarga panas cuma tiga bulan Panas cuma tiga bulan? Tiga bulan Selebihnya angus Jadi itu adalah sebuah kerja keras yang luar biasa begitu ya Gak gampang Oke lanjut Fitna atau Fakta? Mas Fakta Mas Fakta merasa kalau cowok yang bisa dapetin anaknya Yaitu Amanda Cesa yang sedang naik down itu adalah cowok yang beruntung Karena Amanda itu gak kenal duit Dikasih duit jajan banyak tapi jarang dijajanin Ditawarin beli tas mahal juga gak mau Fitna atau Fakta? Fakta Anda kan sederhana gitu ya Pak ya? Anda ketahuan-tahuan gak ngerti duit Serius? Itu dari kecil begitu? Serius Sudah beberapa kali saya ungkapin ini Jadi kita ke mal atau apa Ke butik atau apa Dia pilih-pilih baju gitu kan Begitu lihat Dia tertarik udah gini-gini Begitu dibuka Apa? Kan harga di dalam tuh Lihat harganya sang gitu? Oh anaknya kayak gitu Beruntung sekali ya Kayaknya tadi tertarik Cak Iya bagus tuh Yaudah itu aja Beli aja Harganya mahal Saya lihat Emang sih 1,2 atau berapa gitu Ya ampun Paling pakai cuma sekali gitu Terus pernah waktu masih kuliah Dia kan harus naik ojek segala macem kan Karena dia kuliah Kita tinggal di apartemen Dia apartemen Dia tuh Kita di Bintaro Eh dia di Bintaro Kita di Bekasi kan jauh Kadang-kadang dia suka sendiri di apartemen Terus Berangkat kuliah Terus kan naik gojek gitu kan Saya lihat di dompetnya Cuma ada 500 ribu Saya masukin Begitu Saya masukin 1 juta Dikembalikan Tapi kebanyakan ini Aku juga masih banyak Ya ampun Ya gitu lah Alhamdulillah luar biasa ya Lanjut Makin susah deh itu cari cowok ya Karingan bapaknya Udah itu juga jarang jajar